Menuju Kemuliaan Hidup Kunci kemuliaan hidup yang pernah diberikan Luqman Hakim kepada putranya adalah Lupakan selalu dua hal dan ingat selalu dua hal Dua hal yang harus engkau lupakan adalah di saat engkau berbuat baik kepada seseorang Maka berusaha untuk melupakannya Dan di saat ada orang yang berbuat salah kepadamu maka berusaha untuk melupakannya Ini adalah kunci keindahan hidup dalam kebersamaan Baik di saat kita berbuat baik kepada orang lain atau diperlakukan baik oleh orang lain Baik di saat kita berbuat salah kepada orang lain atau di saat orang lain berbuat salah kepada kita Agar kita bisa menuai keikhlasan dalam beramal, tabah dan lapang dada Dalam berinteraksi dengan sesama hamba Allah Melupakan dua hal Kalimat sederhana Akan tetapi merupakan kalimat hikmah yang penuh makna Sungguh siapapun yang selalu mengingat apa yang pernah ia berikan maka susah baginya untuk berbuat kebaikan lagi Akan tetapi di saat ia mudah untuk melupakan apa yang pernah ia berikan kepada orang lain atau kebaikan yang pernah ia lakukan untuk orang lain akan terbuka pintu kebaikan sehingga mudah baginya untuk berbuat baik kebaikan yang lainnya Kemudian di saat ada orang yang berbuat salah kepada kita Alangkah mulianya jika kita mudah untuk melupakan kesalahan orang tersebut dengan ketulusan dan kebersihan hati Di dalam hati tidak ada dendam kusumat Tidak tertanam kedengkian Dan itulah kebersihan hati yang menghantarkan kemuliaan seorang hamba dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Karena hati yang bersih dari dengki bersih dari dendam akan mudah untuk menjadi ladang tumbuh sumburnya ketakwaan dan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengingat dua hal Yang harus diingat adalah jika kita mempunyai kesalahan kepada seseorang maka semestinya lah kita mengingat kesalahan tersebut dan begitu juga Jika ada orang yang berbuat baik kepada kita jangan pernah kita melubahkannya Akan tetapi ingat dan ingat terus Maknanya adalah jika kita berbuat salah kepada seseorang maka berusahalah kita untuk selalu ingat Agar kita tidak mudah mengulangi kesalahan tersebut Baik itu kesalahan kepada istri, suami, anak, orang tua maupun tetangga Karena jika kita senantiasa mengingat kesalahan tersebut dan dibarengi dengan penyesalan Kita akan terjaga untuk terjatuh lagi pada kesalahan yang sama Lebih dari itu, kita akan lebih mudah untuk memohon maaf kepada orang yang kita pernah berbuat salah kepadanya Itulah hakikat kemuliaan dan kebesaran jiwa Sungguh, jika kesalahan kita kepada orang lain tidak dimaafkan oleh orang tersebut Maka Allah pun tidak akan mengampuni dosa kita Alangkah mengerikannya hal itu Lalu, apakah kita juga rela jika ada orang diseksa dan dimurkai oleh Allah SWT Karena orang tersebut berbuat salah kepada kita Wallahu a'lam, bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya